Alhamdulillah Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak Pada saat pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah Teladanilah sifat semut Tadi kita sudah baca, bagaimana kita mau belajar kepada semut Untuk selalu memperhatikan lakunya, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana Semut adalah hewan yang bisa dianggap kecil dibanding dengan hewan-hewan yang lain pada umumnya Tetapi, hewan yang kecil ini oleh Raja Salomo dianjurkan untuk dijadikan contoh bagi kita Selaku anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Apa kelebihannya dari semut ini sehingga dianjurkan untuk diteladani sifat dan perilakunya Yang pertama adalah semut memiliki sifat yang cekatan Kedua, semut juga memiliki sifat yang suka menyediakan makanannya di musim panas Yang pertama kita akan perhatikan Arti daripada cekatan adalah cepat untuk bertindak dan rajin Kalau itu dianjurkan oleh Raja Salomo dan ditulis dalam kitab Amsal Maka sungguh sangat baik untuk kita perhatikan kedua anjuran itu Rasul Paulus pun memperingatkan kepada bangsa Ibrani Jadi, dengan ucapan tentang hal itu banyak yang harus kamu katakan Tetapi, yang sukar untuk dijelaskan Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan Sebab, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu Sudah seharusnya menjadi pengajar Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah Dan kamu masih memerlukan susu Bukan makanan yang keras Sebab, barang siapa masih memerlukan susu Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran Sebab ia adalah anak kecil Tetapi, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat Menurut pengamatan Rasul Paulus Orang-orang di Ibrani adalah orang-orang yang disebut lamban Sungguh sangat berbeda dengan sifat semut Yang cekatan dan cepat Bagaimana dengan kita Selaku anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kita masih tetap lamban Atau kita sudah cekatan Contohlah, semut yang memiliki sifat cekatan Kecepatan berpikir Dan menelaa Firman Tuhan Yang kita dengar Dan baca itu Sangat diperlukan oleh kita Supaya kita bisa membedakan Mana yang baik Dan mana yang tidak baik Kalau kita masih melakukan Hal-hal yang tidak baik Dan yang jahat Kita tidak akan pernah Mengerti dan menangkap Hal-hal yang baik yang dari Tuhan Justru Hal-hal ini yang akan membawa kehidupan kita Berhasil Dan beruntung Apakah kita mau disebut Lebih bodoh daripada semut? Tentu tidak Itulah sebabnya Kita harus cekatan dan cepat Seperti Perilaku semut Hewan yang tidak kuat Tetapi yang menyediakan makanannya Di musim panas Sehingga pada waktu musim hujan datang Maka Semut tetap tenang Dan tidak akan mengalami Kelaparan Rupanya Kita juga sebagai Anak-anak Tuhan Harus belajar Kepada si semut Yang lebih cerdik Dan bijaksana Di dalam mengatur Kehidupan ini Walaupun Tidak mempunyai pemimpin Tetapi bisa Mengatur dirinya masing-masing Dan Rajin Menghimpun Persediaan makanan Sebelum musim hujan datang Contohnya Dalam kehidupan Daripada pemuda Yusuf Anak Yaakub Juga seorang yang bijaksana Dan cekatan Selagi dia masih Berusia muda Kemakmuran terjadi di Mesir Pada zaman itu Telah dikumpulkan Semua hasil tanah Yang berlimpah-limpah Selama tujuh tahun Karena Pada tujuh tahun Berikutnya Akan datang musim Kelaparan Sehingga Tidak ada hasil Dari kebun Tetapi Bangsa Mesir Tidak mengalami kelaparan Karena adanya seorang Yang memiliki Kecerdikan Dan cekatan Seperti semut Yusuf Yang dikaruniai Hikmat Allah Melalui mimpinya Hal kedua Yang disinggung Oleh Raja Salomo Sebagai sifat baik Dari semut adalah Semut suka menyimpan Bahan makanan Sebelum datangnya Musim hujan Dalam perjalanan Umat Israel Dari Mesir Menuju ke Tanah Kanaan Allah juga Sudah mengatur Supaya orang-orang Israel Menyimpan mana Yang turun dari surga Pada hari ke-6 Karena Hari yang ke-7 Mana tidak turun Berbicara mengenai mana Maka kita juga perlu Berperilaku Seperti semut Yang rajin Mengumpulkan Firman Allah Sebelum musim Paceklik tiba Akan datang masanya Dimana orang Mencari Firman Tuhan Tetapi tidak ada lagi Firman Tuhan Hal ini Yang diingatkan oleh Nabi Amos Firman Tuhan katakan Sesungguhnya Waktu akan datang Demikianlah firman Tuhan Allah Aku akan mengirimkan Kelaparan ke negeri ini Bukan kelaparan Akan makanan Dan bukan Kehausan Akan air Melainkan Akan mendengarkan Firman Tuhan Mereka akan mengembara Dari laut ke laut Dan menjelajah Dari utara ke timur Untuk mencari Firman Tuhan Tetapi tidak Mendapatkannya Pada hari itu Akan rebah Lesu Anak-anak darah yang cantik Dan anak-anak teruna Karena haus Mereka Yang bersumpah Demi Asima Dewi Samaria Dan yang berkata Demi Allahmu yang hidup Hai dan Serta Demi Dewa Kekasihmu Yang hidup Hai Bersheba Mereka itu Akan rebah Dan tidak akan Bangkit-bangkit lagi Amos 8 Ayat yang 11 Sampai ayat yang 14 Karena itu Kita sebagai Anak-anak Tuhan Yang Mau selamat Mau hidup yang kekal Kita harus mencontoh Kepada perilaku semut Dan mengumpulkan Makanan firman Tuhan Sebanyak-banyaknya Selagi Berkat firman Tuhan itu Masih dicurahkan Secara melimpah Jangan sampai Kita kehilangan Kesempatan Yang tidak akan datang lagi Bila waktunya Sudah terlambat Belajarlah Dari semut Yang sangat bijaksana Walaupun Tanpa ada Yang memimpinnya Tapi semut Terus Selalu Cekatan Dan selalu Menyediakan Makanannya Di musim panas Hari-hari ini Ada banyak waktu Untuk kita Berusaha Cari firman Tuhan Pelajari firman Tuhan Simpan firman Tuhan Lakukan firman Tuhan Supaya Apabila Datang masanya Tidak ada lagi firman Allah Tetapi firman Allah itu Sudah ada Dalam hati kita sekalian Yang boleh selalu akan Menjadi berkat Kekuatan Bahkan yang selalu Menjadikan hidup kita Menjadi anak-anak Tuhan Yang penuh dengan kemenangan Puji Tuhan Kita mau Meneladani sifat semut Yang sangat baik Buat kehidupan kita sekalian Tuhan Yesus Memberkati kita sekalian Kita mau satu dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah dengarkan berita firman Tuhan Biar firman Tuhan ini Boleh terus mengajar Mendiri kepada kami Menolong kepada kami Supaya kita selalu Kuat Dalam Tuhan Setia Mengiring dan melayani Tuhan Bahkan selalu berusaha Untuk cekatan Dan selalu Banyak menyediakan Firman Tuhan Dalam kehidupan kami semua Biar firman Tuhan ini Sungguh-sungguh menjadi penerang Dalam kami menjalani hidup ini Bahkan menjadi berkat Supaya hidup kami Boleh selalu Dipenuhi dengan kemenangan Tuhan tolong berkati Di hari yang baru Tuhan mau tolong berkati Semua umatmu Dalam pekerjaan Usaha Bisnis Studi Masa depan cita-cita Daripada kami umatmu Tuhan mau tolong Tuhan Biar semuanya Beli terlaksana Nama Tuhan Di tangan-tangan Jadi puji Dibasarkan Memuliakan Yang masukin di hari yang baru Berkat Tuhan Perlindungan Tuhan Penyertaan Tuhan Menjagaan Tuhan Menjadi bagian Dalam kehidupan kami Semua Tuhan Yang sakit Tuhan tolong Sembukan dengan sempurna Dalam nama Yesus Yang susah kauhiburkan Yang lama kauberikan kekuatan Mari Tuhan tolong Tuhan Sepanjang hari yang baru ini Bersamalah dengan kami Berkat-berkat Tuhan Mengalir Menimpa dalam kehidupan kami Dengan perucapan syukur Dan masukin hari yang baru Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya puji Tuhan Amin Selamat pagi Tuhan Yesus Memberkati kita semua Haleluya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton